Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardian Sarah Miarno nah pagi ini saya iseng-iseng nih iseng-iseng mau bongkar kabel yang enggak dipakai ya dan ternyata ada banyak banget ini saya kirain ini dulu itu ini kan ada relainya ya saya kirain ini relay lampu ternyata bukan kayaknya ini sentralok karena setelah saya urut ini enggak nyambung sama sekali dan saya tadi menjumpai satu buah kabel ya satu buah kabel yang enggak tahu dimana rimbanya saya urut-urut dan ternyata masuknya ke dalam nih door trim dan kebetulan langsung saya buka tadi sempat saya urut ya masuk ke dalam door trim ini door trimnya sudah saya lepas ini door trimnya teman-teman ternyata memang agak kotor nih di sebelah sini sekalian dibersihkan apa ya ini handlenya ini speakernya ternyata speakernya itu enam setengah inch ini ya cuma kecil tuh enam setengah inch 2W 150W dan usut-punya usut kabelnya itu tadi tuh ternyata sentralok teman-teman ini dia komponen dari sentralok ini mau saya lepas aja ini warisan pemilik sebelum saya jadi seperti ini kondisinya enggak tahu ini saya dapatnya memang kemarin saya dapat mobil ini kondisinya sudah seperti ini sayang sekali sih sebenarnya padahal sudah bagus ya ada sentraloknya tapi enggak aktif kemarin saya sempat menjumpai di alarm ataupun speaker juga di sekitar sini tapi sudah saya lepas jadi ceritanya ini saya mau bersih-bersih mau nyari mau merapikan di bawah dashboard ini ngurut kabel memang agak riwah gimana ya agak menyita waktu kalau misal soal urut-mengurut tapi saya pingin di bawah ini nanti lebih rapi aja kabelnya enggak kayak itu lebih tertata rapi dan yang pasti nanti eh yang penting-penting aja yang ada di sini kabel-kabel yang enggak penting mau saya lepasin semua ya beginilah ya teman-teman kalau misal kita dapat mobil ataupun unit bekas pakai orang itu kita enggak tahu sebelumnya dikasih oprek apa aja dikasih aksesoris apa aja kita akan enggak tahu riwayatnya seperti apa apalagi kalau misal sudah sudah tangan kedua tangan ketiga begitu ini mau saya bersihkan nanti tunggu aja hasilnya seperti apa jadi ternyata masangnya gampang banget teman-teman ini atasnya ya ini buat ngunci si ini buat ngunci si penguncinya ini jadi seperti ini modelnya tadi dan untuk menekan penguncinya seperti ini ya modelnya ini murah banget kemarin saya beli nih jadi ini dilepas terus ini kita dorong ke dalam ada yang nempel di sini ini ini kita dorong ke dalam selanjutnya kita keluarkan ini Hai dan ternyata ini penguncinya itu modelnya dia kunci L kunci L kecil seperti ini kebetulan saya punya kita lepas aja yuk mekanikalnya ini buat centraloknya ini ini sudah keluar jadi modelnya seperti ini ini buat narik ya buat narik si penguncinya penguncinya ini jadi penguncinya kita coba masukin buat narik nih kita taruh dulu penguncinya ini kemana dia enggak kelihatan nah ini dia yuk naik ayo naik nah nah jadi seperti ini ya teman-teman dan kita pasang kembali nih ini tadi yang kita tekan ke bawah biar si besinya ini tadi bisa kelepas jadi kita tekan ke bawah aja tadi caranya gampang nah ini kita masukkan kembali nggak tahu namanya bagi teman-teman yang tahu namanya ini apa nanti bisa tulis di kolom komentar juga nah ini pengaitnya ya ataupun untuk membuka kuncikan seperti ini biasanya nih jadi ini sudah terpasang gampang sih sistemnya ini pada kali kita harus pegangi dulu karena kalau enggak ini mau ikutan turun ke bawah tuh Oke jadi ini saya dapat ilmu baru jadi ini udah kepasang seperti ini teman-teman kalau mau lepas ini kita tinggal songkel aja terus masukin ke bawah kita dorong ini nanti pasti bisa keluar ya terus kita pasang kembali nih nih jadi niatnya mau bersih-bersih kabel malah dapat harta karun sayangnya harta karunnya udah rusak nih kayaknya nih modelnya udah kayak gini di sebelah sana kayaknya juga ada nih kabelnya kita lepas kita tarik aja ini dan akhirnya saya melepas ini cover yang ada di bawah setir ini ya ini saya lepas ini covernya teman-teman saya harus lepas untuk mengeluarkan kabel-kabel ini nih semoga nanti lebih rapi ya ini enggak tahu relay apa banyak banget relay relay seperti ini kalau enggak kepake nanti mau saya lepas aja Hai yuk lanjut lagi dan akhirnya konsol boxnya ini sudah saya lepas juga teman-teman Wow lumayan dan menguras tenaga sih dan ini harta karunnya ini memang untuk sentralok kalau tidak salah nih jadi ini car alarm ya tulisannya remote control vehicle security system di ini sentraloknya sih lumayan banyak juga ya ternyata komponen yang ada pada sentralok Hai kayaknya udah ini tinggal di pasang-pasang kembali lalu ini yang masih tersisa kita rapikan kembali Hai ini harta karunnya sudah saya keluarkan semua teman-teman door trim sudah saya pasang kembali ya udah terpasang dan kita lihat di sini dashboardnya sudah agak rapi ketimbang yang tadi ataupun jika kita bandingkan yang tadi ini udah rapi ya enggak kayak tadi memang banyak banget kabel-kabel yang nggak jelas asal muasalnya dan selanjutnya kita tutup kembali bagian ini cover bawahnya sini lalu kita bersihkan di bagian bawah-bawahnya itu sekalian Nah teman-teman jadi ini sudah terpasang semua sudah terpasang semua mulai dari door trim ini cover yang ada di kombinasi ya saklar kombinasi disini sudah terpasang covernya di bawah juga sudah dan sekarang semakin rapi tidak banyak kabel yang berkelantungan karena yang berkelantungan sudah kita keluarkan dan ini dia di sebelah kiri kita coba lihat di sini juga sudah rapi ya teman-teman enggak kayak yang yang tadi jadi lebih enak dipandang sekarang ketimbang yang tadi dan yang di sebelah kanan juga Hai nah di sebelah sini juga sudah rapi pokoknya Hai jadi modalnya saya hanya menggunakan insulok seperti ini buat ngikat ya insulok ini murah banget harganya 9500 ini dulu dapat banyak banget ini satu bungkus nih udah rapi jadi manfaatnya kalau misal kita bereskan kita rapikan seperti ini kita cek kembali kabel-kabelnya dan pastikan tidak ada yang terkelupas sama sekali ataupun yang beresiko bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan jadi lebih apa ya kita lebih aware lagi yang jelas kita lebih tahu ya kondisi kabel kita seperti apa Jadi memang banyak manfaatnya kalau misal kabelnya rapi kalau misal terjadi masalah ataupun terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita tahu nih penyebabnya dari mana saran saya bagi teman-teman yang kondisi kabelnya masih semerawut ayo kita bersihkan gampang kok sebenarnya tinggal butuh ketelitian saja kita bersihkan kita rapikan giliran anda ya teman-teman ya karena saya sudah ini enaknya dibuang atau di kemanain teman-teman tapi yang jelas ini banyak banget relainya mau saya kumpulin relainya mau saya kumpulin nih karena banyak banget sama ngerti masih bisa digunakan ya dan sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini dan terima kasih bagi anda yang sudah menemani saya bersih-bersih kabel ya dan ini hasilnya banyak banget sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih bagi anda yang sudah menonton videonya sampai akhir jangan lupa untuk menekan tombol like dan dislike bagi anda yang tidak menyukainya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati